Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami Pondok Garden pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya merawat bukenville ini bukenville yang sudah tinggi dan sudah habis bunga nah ini bagaimana caranya membuat pendek-pendek supaya rimbun ya ini kan sudah tidak pendek ini intinya ini kita bentuk menjadi seperti ini ya ini sambungan tiga warna Singapura semuanya ini ada kuning ada merah pantah ada orang ini cantik ini ini nanti dipangkas dua kali lagi itu udah rimbun seperti ini kalau dibiarkan ini hanya akan menjuntai terus menjuntai ke atas ya bukan menjuntai ke bawah akan menjulang menjulang ke atas ini harus tega ya dengan kondisi seperti ini harus tega untuk memangkas ini warna-warni warnanya lebih lengkap daripada yang ini ini ada ekor musang merah ada Singapura Fanta ada ekor musang putihnya dan ada juga warna lain tapi kalah nah ini kan warna lain ini kalau ini terus dibiarkan ini yang menang yang sudah besar-besar ini yang ini tetap enggak enggak berkembang padahal ini campungan campungan lain ya bisa jadi warna lain untuk caranya dipangkas pangkas pangkas ya karena ini sudah pangkas seperti ini pangkas mepet ke bawah sisakan lima atau tiga senti nah ini tunas air inilah yang akan mengalahkan ini semua kalau enggak dipangkas merah Fanta ini ada ekor musang putih ini gunanya masih ini bawahnya batang bawahnya Singapura juga ini Singapura dihabiskan terus jangan sisakan pucuk pucuknya semuanya dihabiskan karena kalau masih ada pucuk itu nanti pucuknya akan memanjang juga nggak nambah nggak akan nambah tunas ini merah Fanta ini mengalahkan sambungan lainnya nah ini merah Fanta yang besar ini saya potong supaya ini sambungan ini bisa bisa tumbuh karena ini sambungan warna lain ini bisa jadi kormusang ungu ya di lihat dari daunnya buang ranting-ranting kering ranting-ranting yang enggak produktif sisakan beberapa daun untuk masak untuk masak rantingnya yang sisanya ya supaya enggak stress nah seperti ini ini bunga dihabiskan saja buat lebih pendek lagi dirapikan setelah kondisinya seperti ini ini kalau medianya sudah kurang bagus bisa diganti media medianya banyak skamnya ini bisa ditambah ya ditambah media bisa ditambah media pupuk seperti ini nanti setelah beberapa waktu akan menjadi seperti ini lebih rimbun kalau masih bagus cukup ditambah pupuk pupuk kandang ya tapi kalau sudah kurang bagus medianya sudah tidak ada nutrisinya ini bisa diganti media seperti ini pemirsa sebenarnya simpel ya caranya intinya enggak usah ragu-ragu kalau akarnya kuat enggak akan mati ini contoh lain ini batangnya besar ini ekor musang putih full ekor musang putih ini coba enggak dipangkas pendek-pendek ini juga akan menjulang tinggi-tinggi kalau ini mikro putih ini enggak saya potong tapi saya puter karena rantingnya kecil saya puter puter seperti ini bulat ini juga sudah minta ganti media minta perapian ya perantingannya minta dirapikan saya sekian informasi ringan untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yang selamat menikmati